Tiga dari lima orang pelaku pencurian uang nasabah bank ditangkap saat reskim Polres Lamongan, Jawa Timur. Petugas terpaksa menembak ketiga kaki para pelaku karena melawan saat ditangkap. Aksi pencurian uang nasabah yang biasa beroperasi di wilayah Lamongan, Jawa Timur ini terungkap melalui rekaman CCTV di sebuah tempat makan. Korban yang usai mengambil uang berhenti untuk makan siang. Pelaku yang sudah memantau korbannya kemudian beraksi. Salah satu pelaku mencongkel jok motor, sementara pelaku lainnya bertugas mengawasi situasi. Usai berhasil membawa uang nasabah milik Nur Haryadi senilai 60 juta rupiah, para pelaku langsung melarikan diri. Seminggu melakukan pengejaran, petugas berhasil membekuk tiga dari lima pelaku di wilayah kecamatan Laren Lamongan. Karena melawan, ketiga pelaku ditembak kakinya oleh petugas. Sementara dua pelaku lainnya masih diburu. Jadi si kelompok pelaku ini mau melakukan aksi lagi di tempat yang sama. Karena kita sudah tahu identitasnya, akhirnya berhasil kita amankan. Tapi sayangnya dua berhasil kabur, ini kita lagi dalam pengajaran seperti itu. Selain pelaku, petugas mengamankan barang bukti di antaranya obeng, tang, palu, dan dua sepeda motor. Pelaku dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Selain pelaku, petugas mengamankan barang bukti di antaranya obeng, tang, palu, dan dua sepeda motor. Selain pelaku, petugas mengamankan barang bukti di antaranya obeng. Terima kasih.